Kodim 0303 Bengkalis melaksanakan vaksinasi masal dosis kedua. Vaksinasi yang dilaksanakan di Vihara Hauk Ankyo kini, Kota Bengkalis di Pinjolangku, dan di 0303 Bengkalis, Netko Infanteri Endik Yunia Hermanto. Guna mendukung program pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mencapai herd immunity, Kodim 0303 Bengkalis menggelar vaksinasi masal dosis kedua. Vaksinasi masal yang dilaksanakan di Vihara Hauk Ankyo kota Bengkalis ini dipantau langsung oleh Dandim 0303 Bengkalis, Netko Infanteri Endik Yunia Hermanto. Vaksinasi dosis kedua ini diperuntukkan bagi kalangan pelajar dan lansia. Ada pun jumlah vaksin yang disiapkan. Dalam kegiatan ini berjumlah 560 dosis. Kegiatan kita untuk vaksinasi, kita kerjasama dengan relawan, ini adalah dosis kedua. Dosis kedua yang kita tujukan untuk para pelajar maupun lansia. Ini adalah 565 dosis. Diharapkan kita untuk bersukseskan program pemerintah, yaitu untuk vaksinasi kita mencapai target sebesar 70 persen dari pemerintah. Makanya kita akan tutup terus. Makanya sahibu dengan adanya vaksinasi ini, kita harapkan ke masyarakat terus silahkan datang di tempat-tempat vaksinasi. Dengan adanya masyarakat terus sadar dengan adanya vaksinasi ini, ya diharapkan. Apa namanya untuk pandemi ini, kita akan segera terakhir, dan kita juga bisa mencapai herd immunity. Sehingga apa yang ditargetkan oleh pemerintah Indonesia terlibat dari COVID-19, kita bisa sukseskan, bisa kita tutup. Indik berharap dengan adanya kerjasama yang dilaksanakan dalam program vaksinasi target pencapaian herd immunity tercapai maksimal. Dari Bengkalis, Dede Moko, dan Herdi, Cia TV, melaporkan.